Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mau bikin video tentang masih teknik spin tapi kali ini lebih detail kalau untuk basic-basicnya di video sebelumnya sudah ada untuk kali ini saya akan mau kasih tau cara koreksi jarak karena akhir-akhir ini banyak yang nanya kok saya berdiri di 3 meter, di 2 meter susah nancapnya mas ya nah, kali ini saya akan kasih tau koreksi jarak jadi setiap orang dengan tinggi badan tertentu dan panjang pisau tertentu jumlah putarannya akan berbeda misalnya saya nih, dengan tinggi 180 cm saya bisa pakai pisau 33 cm nah, jarak berdiri saya itu tidak pas di 3 meter jadi mundur beberapa cm biasanya saya, makanya di olahraga ini kita menggunakan pisau sebanyak 3 nah, itu sebetulnya untuk mempermudah, karena yang pertama adalah untuk koreksi sekitar jaraknya sudah pas atau tidak, harus putus sedikit atau harus maju sedikit nah, jadi untuk teman-teman yang tinggi badannya berbeda dan bisa berbeda akan berbeda jangkauannya koreksi jarak itu kalau pisaunya tidak menancap dan posisi blade berada di atas seperti ini itu berarti teman-teman kurang mundur sedikit kalau terbalik, dia berarti teman-teman kurang maju sedikit maju mundurnya itu, kalau dari saya, teknik yang saya gunakan untuk maju mundur itu adalah per 5 cm saja jadi mundur 5 cm atau maju 5 cm sekarang saya akan mencontohkannya kita coba di garis dulu nah, pisau pertama tadi, posisi blade-nya masih ke atas berarti kita mundur sedikit, 5 cm segini dulu, kita coba lagi posisi blade masih di atas, berarti kita harus mundur lagi sedikit posisi blade masih di atas berarti kita, ini garis setitik, nanti saya akan berada di satu lagi kemudian kita mundur sedikit dari titik terakhir pas, berarti pada saat disitu, lemparan pertama sudah pas, kita akan beri garis nih selanjutnya kita akan berdiri di sini lagi pas pas, nah, sudah pas posisi pisau itu adalah vertikal jadi tegak lurus lah dengan target jadi kalau pisau turun, nancap tapi blade masih di atas berarti tetap kurang mundur sedikit perlu diingat-ingat kalau tinggi badan seseorang dan apa, panjang pisau itu nanti akan berbeda-beda setiap orang, jadi tidak pas sama, misalnya di garis yang sama nah, nanti itu tinggal teman-teman cari sendiri kalau sudah pas sudah, tinggal memastikan tinggal memastikan tenaga yang digunakan stabil, gitu aja nah, itulah kenapa saya bilang spin ini mudah karena untuk jarak jumlah putaran itu sebetulnya sudah ada hitungan matematiknya karena tinggi badan dan panjang pisau itu ada ada nilainya tinggal PR kita hanya menyetabilkan tenaga lemparan berbeda dengan teknikal spin dan no spin yang membutuhkan insting lebih untuk melakukan tekniknya nah, sekian dulu dari saya semoga bermanfaat nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh di di instagram atau di di youtube saya sekian dulu dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati